Intro Inilah kondisi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sindang Barang Kabupaten Cianjur yang terlihat kumuh dan tidak terawat. Namun sungguh ironis sekolah ini justru mendapatkan nilai A+, dari tim asesor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kondisi bangunan sekolah di SMP Negeri Sindang Barang ini masih banyak yang harus diperbaiki seperti kusen pintu sudah terlihat kropos atap ruangan kelas sebagian sudah bolong dan kursi belajar yang rusak yang tidak layak dipakai masih dipergunakan oleh pihak sekolah. Menurut zenal orang tua siswa SMP Negeri 1 Sindang Barang menurutnya sekolah tersebut tidak layak mendapatkan nilai akreditasi A+, karena selain kondisi sekolah yang kumuh serta fasilitas untuk belajar mengajar masih dianggap kurang. Selain itu perhatian pihak sekolah terhadap siswa juga kurang maksimal karena saat jam pelajaran masih banyak siswa yang berkeluyuran dan nongkrong di luar sekolah. SMP Negeri Sindang Barang melaksanakan penyesalan terhadap orang tua murid karena satu pendidikan terlalu kurang atau tidak memperhatikan terhadap orang tua murid sering keluyuran kemenemani jadi sekolah itu dianggapnya juga mendukung masyarakat terhadap pendidikan di SMP Negeri 1 Sindang Barang ini terlalu Orang tua siswa berharap pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur Sementara itu pihak sekolah belum bisa menjawab pertanyaan wartawan terkait tidak sesuainya kondisi sekolah dengan nilai A+, yang didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beberapa bulan lalu Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!